ya teman-teman kembali lagi sama saya disini saya akan membedakan sepatu balenciaga triple S big green yellow ya penampakannya seperti ada di video ini ada warna coklat hijau dan juga kuningnya dan juga jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah dia tinggal di klik seperti itu kita lanjutkan saja perbedaan yang pertama yaitu kita lihat dari samping dari tulisan balenciaga dari tulisan balenciaga dari segi jarak antara Apert dan juga bawahnya tersebut kalau yang original lebih tinggi daripada yang fact lebih kecil ya atau lebih rendah lah sangat gampang sekali tinggal anda lihat perbandingannya kita lanjutkan saja ini kita lihat dari tulisan yang tadi ya dari segi jahitan yang saya lingkari tersebut kalau yang original itu kurang pas ya ya saya lingkari tersebut yang pas tuh yang fact yang saya lingkari tersebut dari segi jahitannya kalau yang original jahitannya lebih lebar atau melengkungnya lebih lebar dan jika itu ke agak ke atas ya tapi kalau yang fact dia itu makin menyempit dan juga ke bawah kebucuknya ya sepertinya perbedaannya dengan berbandingan dengan resep di jahitannya kita lanjutkan saja ini kita lihat dari sampingnya yang tadi kita lihat dari yang original sampai yang fact kalau yang original hanya kelihatan hitam-hitamnya saja atau tumpuk hitam-hitamnya saja tapi kalau yang fact dia itu sampai kelihatan kuning-kuningnya dibelakangnya tersebut dari bagian layar sepatu lah yang fact kelihatan tapi kalau yang original dia itu tidak kelihatan sama sekali ya sepertinya perbedaannya sangat gampang sekali kita lanjutkan saja ini kita lihat dari samping sepatu dari segi jahitannya tersebut kalau yang original dia itu rapi dia itu membentuk lancipan hijau-jauhnya tersebut ya jahitan kiri dan kanan dia itu membentuk lancipan dibawahnya kalau efek dia itu tidak membentuk lancip tapi hanya kosongan biasa lah seperti yang ada di gambar sangat jelas sekali perbedaannya kita lanjutkan saja ini kita lihat dari depannya yang tadi dari segi apart dari segi jahitan dan juga ketingginya kalau yang original itu lebih tinggi kalau yang fact lebih rendah lah daripada yang original sangat jelas sekali perbedaannya dari segi apart karena bisa lihat dengan mudah kita lanjutkan saja ini kita lihat dari bagian depan dari bagian depan yang salingkari tersebut dari segi jahitannya ya hitam-hitam nya tersebut kalau yang original dia itu rapi lurus hanya membuat lancipan sedikit tapi kalau ya fact dia itu yang rapi sih tapi dia membuat lancipan yang tajam di bawahnya dan hitam-hitamnya yang itu melengkung ke atas yang berbeda ada bandingan dari gambar yang original dan yang fact pasti ada paham lah kita lanjutkan saja ini kita lihat dari tulisan triple S yang ada di atas dari sepatu kalau yang original dia itu berwarna kuning-kuning kecoklat coklatan lah tapi kalau yang fact dia itu berwarna abu-abu semua tapi kalau yang original backgroundnya abu-abu dan tulisannya kayak coklat kuning-kuning lah tapi kalau dia fact backgroundnya abu-abu dan juga tulisannya abu-abu sangat gampang sekali perbedaannya kita lanjutkan saja ini kita dari belakang sepatu dari belakang sepatu yang saya tanda panas tersebut kalau yang original dia itu melengkung ya membuat setengah lingkaran kuning-kuning yang tersebut tapi oleh effect dia itu tidak membuat setengah lingkaran itu kayak setengah lingkaran oval lah kaya lebih setengah lingkaran oval tapi yang original setengah lingkaran lingkaran ya seperti berbeda nya kita lanjutkan saja ini dari bawahnya yang tadi dari tulisan Balenciaga dibawah sol belakang sendiri yang original tulisan Balenciaga nya berada di atasnya ya di atas dan dilihat jelas sekali tapi kalau yang efek itu agak ke bawah sehingga kayak petang lah kalau dilihat lah Balenciaga nya kayak menghadap ke bawah tapi kalau yang original menghadap ke depan kita lanjutkan saja yang terakhir yaitu kita lihat dari sol bawah sepatu dari tulisan Balenciaga kalau yang original dia itu lebih tebal tulisannya kalau yang fake dia itu tidak tebal tinggal anda bandingkan dengan anda lihat sangat jelas sekali ya tinggal anda lihat bagian huruf N dan C nya itu berbeda sekali maupun G maupun A nya ya seperti ini berbedaannya dan terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video lainnya mengenai original dan fake dan juga jangan lupa share ya teman-teman kalian terima kasih sudah menonton